ya kalau mau beli ya sudah jadi aja ya banyak pilihannya dari daun 1,2,3 sampai yang indukan juga ada kalau bonggolan buat bibit dulu oke sahabat tapi kalau anda ingin pembibitan sendiri bisa lho nah ini kita akan membagikan caranya ya simak terus videonya salam silaturahmi jangan lupa subscribe dan like nya ya terima kasih oke mas Sian melanjutkan ya tadi kita ini akan apa mas Sian mau apain ini ini mau tanam batang tanam batang ya batang yang sudah sehat saja alatnya apa aja ini ini saya pakai yang sederhana aja sederhana biasanya nggak ketemu saya pakai ini aja ini buat bisa buat alternatif ini ya buat airin fungisidanya oh buat nyairin fungisidanya ya ini fungisida juga tersedia di Giyanti dan Giyanti yang diaga di samping pasar pasar jenggot jenggot sumber bulan Wonosobo ini fungisidanya dilakukan dengan air sedikit aja sedikit aja asal bercampur gitu ya terus batang yang sudah dipotong diolesin nanti batang yang sudah dipotong direndam di P1 dulu B1 ya B1 ini ini B1 B1 ya ini harganya berapa tadi mas? ini yang kecil Rp25 Rp25 yang kecil Rp65 yang lebih besar Rp65 yang lebih besar Rp65 ya yang lebih besar Rp65 ukurannya? ukurannya untuk pencampurannya? ini cukup setengah tutup aja setengah tutup? setengah tutup aja dengan air secukupnya? dengan air secukupnya dengan air secukupnya 100 200 atau 100 cc? sekitar seratusan lah 100 cc ya sekitar seratusan ini direndam dulu oh direndam tadi itu ya wah ini sahabat Tani Silaturahmi nanti siapkan dompet anda ya akan banyak tenas-tenas baru ini saya ambilkan pot dulu ya ya ini tutung-tutungnya agak terapet semua terapet semua ya kalau pot yang seperti itu di sini berapa harganya? ini cuma Rp6.000 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 murah meriah di tempat toko bunga mas sambil menyiapkan iya sambil menyiapkan media ya tadi ini sudah direndam pakai B1 sambil nunggu itu direndam iya nyiapin medianya nyiapin medianya kalau merendamnya berapa lama mas? kurang lebih 5 menit cukup kurang lebih 5 menit ya ini kalau sudah direndam kurang keras mas ini kalau sudah direndam ini masukkan ke fungsi da fungsi da iya atas bawah atas bawah atau semuanya batang di semua nggak apa-apa semua nggak apa-apa semua bisa semua bisa ini fungsi da biar nggak ada apalah biar eh batangnya nggak busuk biar batangnya nggak busuk biar batangnya nggak busuk tidak ditimbun mas? nanti atasnya tinggal di kasih ditimbun sedikit oh gitu caranya iya 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 ini di fungsi da semua iya wah itu ya itu jaraknya nggak anu ya cuman atau gimana jarak? ini jaraknya nggak usah jauh-jauh nggak apa-apa oh itu ya cuman buat numbuin tunas nanti kalau udah tunasnya udah tumbuh iya baru nanti dibongkar lagi dipindahin ke eh polybag bisa pot juga bisa yang kecil-kecil ya yang kecil-kecil satu-satu ya satu-satu ini sahabat Tani Selaturahmi banyak sekali persiapan untuk pemibitan aglonema ada bonggol ada batang ada bonggol ada batang ada bonggol ada batang kalau pertumbuhan lebih cepat bonggol kalau pertumbuhan lebih cepat bonggol kenapa itu mas? ya mungkin kalau bonggol kan masih ada akarnya ada akarnya oh gitu ya oh bener-bener iya oh iya cukup ditimbun sedikit aja timbul sedikit saja tidak usah banyak-banyak yang penting gak kelihatan ini wah mantap habis itu udah tinggal siram air siram air siram air siram air banyak atau gimana? airnya secukupnya aja airnya secukupnya aja asal basah gitu ya mau gak pak? pasinnya berapa? yang mana? yang itu dibawah itu oh yang bawah itu 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 macem-macem pak sahabatan di silaturahmi ini disini sudah terkenal ya Gianti Orcit Iyan Orcit Oh oke Pak bentar Pak itu Mas silahkan Mas ini ku85 ini sudah jadi tinggal sungkup disungkup masukin masukin sungkup Oh ini berapa lama disungkup Mas ini kurang lebih satu bulan satu bulan oke istimewa Mas ya Mas ada pembeli itu masih laris tenang ya di sini oke sahabat silaturahmi ya kali ini masih akan melayani pembeli ya Nah pembeli ini namanya Pak Prio nah Pak Prio ini sudah berulang kali datang ke Iyan dan Gianti Orcit untuk membeli aglonema dan anggrek juga tanaman hias lainnya nah kali ini Pak Prio ini sedang memilih aglonema untuk menambah koleksinya lihat ya wadah cakep-cakep sekali ini aglonemanya ada Lady Valentin Big Roy Red Sumatra ya Snow White nah apalagi itu yang dipilih Pak Prio itu ini Red Sumatra ya tuh Lady Valentinnya wih istimewa warnanya cerah ayo penggemar dan penghobi aglonema di tempatnya Mas Iyan dan Pak Gianti ini tersedia ya aglonema yang banyak koleksinya karena dari pembipitan sendiri tadi sudah dilihat ya Mas Iyan sudah membalikkan pengalaman cara praktek memperbanyak aglonema dengan batang maupun pembipitan nah sekarang para penghobi dan penggemar aglonema ayo manfaatkan aglonema yang anda punya untuk bisa diperbanyak ya biar koleksinya tapi kalau anda ingin mendapatkan yang sudah jadi bisa nih pesan sama Mas Iyan dan Mbak Gianti karena Mas Iyan dan Mbak Gianti ini juga online ya nanti di deskripsi kita taruh alamatnya ya alamat dari Mbak Iyan dan Mas Iyan dan Mbak Gianti Orcit sampai ngomongnya belepotan oke terima kasih sahabat Tani Silaturahmi ikuti video selanjutnya ya terima kasih Mbak Gianti Mbak Gianti Mbak Gianti